Lu tuh jahat nih sama gue ya gitu. Ke Allah gitu. Ke Allah, sambil doa. Ya Allah kan aku udah sholat, kayak gitu kayak. Ngapain lu susah-susah lu kayak begini. Lu gak dapet kerjaan, hidup lu susah lu ngeluhnya sama Allah. Wow, gue gituin lagi galau kan. Ini bener gak nih apakah yang gue lakuin? Salah apa enggak gitu kan. That's good, ya. Jadi semakin aku deket sama Allah itu ternyata ibaratnya, orang kalau mau naik kelas tuh pasti ada ujiannya. Aku tuh tahun baru, liburan nih sama anak-anak. Tiba-tiba aku di pesawat tuh sakit. Rasa sakitnya itu gak pernah aku rasain sebelumnya. Selama aku liburan Kak, aku satu bulan di Bali, itu aku sakit-sakitan. Hai, ini gue Daniel Tetangga Kamu. Yuk kita mulai. Gue penasaran ya sama Sony gitu ya. Sony ini, gue ngerasa gini, banyak orang-orang yang hidupnya lebih soleh dulu. Tapi kayak kenapa Allah itu bisa memberikan lu berkah sedemikian rupa. Sampai, gue dari tadi dengerin cerita lu, gue suka cita banget. Gue senyum terus di dalam hati gue gitu. Kayak, gila keluarga kalian tuh nikmat banget ya. Masya Allah. Ya kayak, kok lu bisa diberikan kayak gitu sama Allah itu baik banget sama lu bro. Tapi sebelum sampe disini Kak, nih ada sesuatu yang mungkin aku baru sekali ini ngomongnya di depan orang. Dulu ketika aku dihadapkan pada masalah yang tadi aku ceritakan, aku sampe bilang begini, Allah tuh jahat ya sama gue gitu. Ke Allah gitu. Ke Allah, sambil doa. Ya Allah kan aku udah sholat kayak gitu. Kok masih gini-gini aja hidup gue gitu. Yang lain tuh liat tuh. Mereka semua happy-happy aja hidupnya, mereka gak ada yang beribadah gitu kan. Kayak gitu mereka gak ada yang beribadah. Sampai akhirnya mungkin, ya itulah pergaulan terkadang gak semua yang baik ya gitu ya. Ada satu temen yang bilang gini, ngapain lu susah-susah lu kayak begini. Lu gak dapet kerjaan, hidup lu susah lu ngeluhnya sama Allah. Bukan Tuhan yang ngasih. Kata dia gitu. Wow. Kerjaan yang lu dapet karena lu mau berusaha lu kerja. Kalau lu ada di lingkungan kerjaan A, tiba-tiba lu gak berhasil, lu gagal. Ya berarti lu harus pindah ke lingkungan kerja B. Dia mikir begitu. Wow. Bukan karena. Jadi aku baru tau nih ceritanya. Yang aku baru sekarang ngomong, karena tadi Kak Danya nanya. Karena Allah tuh udah baik gitu kan. Tapi sebenernya aku ngalamin fase itu gitu. Bukan karena Allah tuh pengen ngetes lu segala macam. Udah emang kerjaan lu yang gak cocok katanya. Lu cari aja kerjaan lain. Pada saat itu sebagai manusia lagi galo, ya bener juga ya. Kan gitu. Ya tentu. Bener juga ya. Logikanya bener. Iya ya. Gue gak cocok jadi artis ya, mungkin gue harus kerja kantor. Gitu kan. Kenapa harus gue nyalahin Allah. Cuma mau gue dipaksain, gue mau doa segala macam. Mungkin emang gue, bukan jiwa gue disitu kali. Atau mungkin bukan takdir gue kali. Atau apalah gitu ya. Mungkin gue harus pindah kerjaan. Dia ngomong kayak gitu. Terus bilang gitu. Gak gitu juga. Patut. Denial lah gitu kan. Enggak, enggak. Pasti ada sesuatu yang salah lagi nih. Buktinya gini. Itu sampai ngomong sama dia. Buktinya gini. Ketika kita ngelakuin sesuatu, kan Tuhan ngasih kita reward. Agama apapun pasti begitu. Kebaikan yang kita lakuin, ada sesuatu yang dikasih sama Allah gitu kan. Ya. Dia bilang gini. Kok gak percaya gitu-gitu. Ya menurut gue kayak Tuhan, Allah, Yesus, Dewa Dewi, segala macam. Itu cuma sebuah kisah dalam sebuah agama aja yang indah menurut dia gitu. Ya. Menurut dia. Dia semua punya Tuhannya. Semua punya kitabnya. Itu menurut gue itu cuma dongeng kisah aja. Wow. Emang udah ada yang pernah lihat bagaimana perjalanan mereka aslinya. Wow. Emang ada yang udah pernah melihat bagaimana Nabi Muhammad ininya. Kan lu cuma baca di Al-Quran. Al-Quran kan yang bikin manusia juga itu. Uh. Injil. Emang udah ada yang pernah ngelihat Isa Al-Masih gitu. Kan yang bikin ini. Dewa Dewi. Dewi apa segala macam itu. Yang nulis juga manusia. Yang nulis juga manusia. Lu tau dari mana kalau itu berdasarkan sesuatu yang nyata. Bisa jadi orang pada jaman terdahulu kalah. Karena pengen supaya punya pengikut. Apa segala macam mereka menulis sesuatu yang mendokturin orang-orang. Orang lagi galau digituin gimana coba. Ya. Kadang kita mikir ini bener juga gak ya. Dan sedihnya. Kalau misalnya di negara-negara develop. Mereka kebanyakan mempunyai pemikiran seperti itu. Ya kan. Ya di Amerika di Eropa gitu. Mereka. Makanya gue bersyukur banget kita bisa ngomongin ini di Indonesia. Iya. Karena Indonesia itu masih. Masih ya spiritualitasnya itu masih lagi gitu. Iya. Cuman kalau misalnya kita ngobrol di Jerman gitu misalnya. Logika semua bro. Ini persis banget apa yang. Gitu. Orang-orang yang mungkin lebih percaya yaudah ada sesuatu. Nah dia begitu. Ada sesuatu di luar sana. Ada di luar sana kekuatan besar yang memang menawingi kita. Ya ketika mungkin lo ketika minta sesuatu. Itu karena hukum law of attraction yang lo ini aja. Right. Wow gue ada gituin lagi galau kan. Ya. Bener gak nih apakah yang gue lakuin salah apa enggak gitu kan. That's good. Ya. Hati tuh berkecamuk gitu. Ya. Apa aja yang gue bener. Tapi di satu sisi mungkin terima kasih karena dulu mama. Terus aku dulu ikut pengajian mungkin sebandel-bandelnya aku. Tapi paling tidak ada sedikit iman disini yang menguatkan aku gitu kan. Betul. Ah gue gak bisa terlalu pecah sama lah gue harus cari sumber lain. Akhirnya sempat aku ikut ke acara. Bukan. Ini kayak semacam seminar gitu lah. Seminar ya spiritual gitu. Dimana dia akhirnya menjelaskan. Itu aku maaf kalau ada salah koreksi disini ya. Jadi di Al-Quran itu terciptanya bumi itu ketika muncul cahaya merah berbentuk bunga mawar segala macem di surat. Aku lupa maaf suratnya apa. Mungkin teman-teman ada yang tau proses pembentukan bumi seperti apa. Tulis di kolom komen guys. Pembentukan bumi seperti apa. Dan digabungkan dengan teori Big Bang yang ditemukan sama siapa tuh. Stephen Hawking. Stephen Hawking. Ternyata penemuan yang dilakukan Stephen Hawking itu. Yang teori Big Bang terjadilah ledakan apa segala macem teori Big Bang itu. Sudah ada lama di dalam Al-Quran. Sudah ada di surat apa segala macem. Dan bahkan nanti katanya kalau lu gak mau percaya apa gak percaya. Ketika proses pembentukan itu aja sudah lama ada di Al-Quran. Dan orang-orang di luar sana di Amerika negara berkembang. Penemu-penemu itu melakukan penelitian. Kok penelitiannya ternyata isinya sama seperti yang ada di dalam Al-Quran. Nanti lu akan melihat bagaimana proses terjadinya hancurnya bumi. Itu juga sudah ada di Al-Quran. Al-Quran juga. Segala macem. Ya mungkin kita akan belum merasakan tapi tergantung lu. Lu mau merasakan lu mau menjadi bagian yang mana. Exactly. Disitu aku mulai. Oh. Ya. Gue Islam. Ya. Ini iman gue. Orang berhak ngerasa cuma ada satu kekuatan. Gak usah ada agama. Ya. Atau orang berhak memeluk agama lain. Ya agama gue Islam. Betul. Dan gue yakin kok setiap agama mengajarkan yang baik-baik. Gak ada agama apapun yang ngajarin sesuatu yang buruk. Betul. Betul. Tapi kenapa orang lu harus mengajarin sesuatu yang buruk lu tidak lu mendenail adanya Tuhan gitu. Ya. Buat apa. Lu hidup lu punya iman yang mengatur kita iman kita gitu. Betul. Bagaimana cara kita bersosialisasi kepada sesama. Kepada Tuhan kita. Itu sesuatu yang indah gitu. Dan selama kita mengimani itu kita berdoa akhirnya udah. Ada sesuatu kebahagiaan yang kita dapat. Oh gue gak percaya. Gue gak ikut lu. Gue ikut ini dan gue tetap pada ini. Ya. Dan itu setan banget ya. Iya. Maksudnya itu iblis banget yang pertama kata-kata iblis itu kadang-kadang. Hah lu masih percaya gitu. Iya dibisikin itu. Iya kan. Lu masih percaya gitu-gitu. Ya elah lu kuno banget sih. Gitu. Dan kalo gue. Gue adalah seseorang yang percaya banget kalo misalnya manusia itu terdiri dari tiga kan. Maksudnya fisik, mental, dan spirit. Iya. Nah cuman orang-orang kebanyakan yang mentalnya yang orang smart, yang HD ya pinter atau logika banget. Yang mentalnya tinggi banget. Itu kadang-kadang gak terlalu percaya sama yang namanya spirit gitu. Nah gue bersyukur banget kita di Indonesia yang kita semua itu masih lebih. Memeluk agama. Memeluk agama. Memeluk agama dan mempercaya adanya spiritual being gitu. Kayak Allah gitu. Maksudnya Pancasila kita aja Tuhan Yang Maha Esa. Udah jelas kayak gitu kan. Gue mungkin ini kayak pertanyaan terakhir gitu ya. Dimana gue ngerasain banget hidup kalian tuh tertransformasi banget. Setelah bener-bener berserah. Setelah bener-bener kayak udah hidup ini bukan milik gue lagi. Ini hidup milik Tuhan gitu. Kayak tadi virus juga sempet bilang gitu ya. Gue udah ada di point dimana gue udah gak takut lagi sama manusia. Gue cuma takutnya sama Tuhan. Gue udah itu menurut gue titik berserah yang sangat ultimate banget sih. Gak semua orang bisa ngomong seperti itu. Gak takut dalam arti yang ini ya. Betul. Ya takut akan Tuhan. Udah jangan takut sama yang lain gitu. Jangan takut sama manusia. Jangan takut sama gak dapet job gitu. Takut sama Tuhan. Bener-bener. Jadi itu udah titik berserah banget. Nah so gue mungkin pengen nanya. Apa mungkin kalian bisa share kenikmatan-kenikmatan yang kalian dapatkan ketika berada. Dan setia di jalannya Tuhan. Nah ini salah satu juga yang belum lama aku alamin. Dan aku baru ceritain disini juga. Jadi ini lucu kak. Jadi semakin aku deket sama Allah itu ternyata ibaratnya orang kalo mau naik kelas tuh pasti ada ujiannya. Gitu. Dan itu pasti ibaratnya mental kita semuanya itu pasti diuji. Ya betul. Jadi waktu itu kemarin aku tuh tahun baru. Liburan nih sama anak-anak. Mau happy-happy dong gitu. Udah ceritanya aku tuh sempet sakit. Terus udah better lah udah membaik gitu. Dan masih minum obat sih tapi better. Jadi aku ada radang usus sama Gert gitu. Dan akhirnya udah better berangkat lah ini kita ke Bali. Udah pokoknya udah baik-baik aja lah. Tiba-tiba ada satu kejadian aku intinya ada salah satu makanan yang aku salah makan. Ya aku gak tau lah ini cara Allah mungkin yang akan nanti endingnya nih. Ini prosesnya luar biasa banget. Oke. Jadi tiba-tiba aku di pesawat tuh sakit. Rasanya gak enak banget dan justru malah rasanya itu perasaan yang aku rasa sakitnya itu gak pernah aku rasain sebelumnya. Selama ini aku sakit. Dada aku tuh dingin banget sampai naik ke atas ke punggung. Terus perut aku tuh gak enak banget. Terus aku kayak ngatur nafas. Aku ngatur nafas aku terus tiba-tiba aku minum obat lagi. Karena rutinitas yang aku alamin lah. Sampai akhirnya selama aku liburan Kak. Aku satu bulan di Bali itu aku sakit-sakitan. Aduh gak enak banget. Enggak ya. Sampai dirawat ya. Aku sampe dirawat di rumah sakit itu aku sampe nangis. Karena aku harus ninggalin anakku tiga-tiganya untuk gak boleh stay di rumah sakit. Terus belum lagi aku harus manggil jasa infus itu hampir setiap hari. Aku infus lagi, aku infus lagi. Terus aku kayak yang mikir kenapa begini. Sempet tuh Kak mulai kayak goyah gitu kan. Tentu. Kenapa begini sih kok lagi liburan malah dikasih sakit gitu kan. Padahal pengen happy-happy. Doanya waktu pas sebelum kesini juga udah berdoa supaya gak dikasih sakit gitu kan. Maksudnya pengennya happy apa segala macem. Sampai akhirnya aku saat itu tetep aku lakuin semua ibadah gitu Kak. Sampai yang sunah-sunah di tengah malem pun aku tetep lakuin. Terus selama ini zikir, selama ini berdoa gitu kan. Sampai akhirnya ada satu momen aku denger kajian Ustadz Hanan Ataki. Itu aku ingat banget jadi aku buka di Youtube. Padahal gini Kak, aku ini lucu. Jadi aku tuh punya kayak komunikasi sama Allah tuh kalo aku bilang dikasih Allah dikasih aku bonus. Jadi kayak kalo aku lagi nanya kenapa aku sakit gini ya Allah. Itu kan aku nanya sama Allah gitu kan lagi sujud. Aduh capek banget ya Allah sakit kayak gini gitu. Ngomong tuh sama Allah bener-bener cerita sama Allah semuanya. Itu kayak sesuatu hal yang gak mungkin di Youtube gitu ya. Keluar yang aku gak cari. Itu kan lucu ya. Maksudnya kayak ada di beranda kita gitu atau di Instagram gitu. Terus aku kayak kok yudah. Dijawab lah. Dijawab. Aku nonton Kak. Nah ceritanya di dalam video itu. Ini insya Allah bermanfaat buat orang-orang banyak juga. Dan ini aku baru tau. Jadi kita kan suka zikir nih misalkan. Subhanallah, 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 Subhanallah. Allahu Akbar, Allahu Akbar gitu. Alhamdulillah, Alhamdulillah. Ternyata tuh kita gak tau maknanya kita harus ngerasain. Kita harus bener-bener ngehadirin. Allah tuh bener-bener ada. Di saat kita harus selama ini tuh aku baru sadar. Oh, gue selama ini gue zikir tuh gue cuma ngucapin. Wow. Subhanallah, 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 Subhanallah. Kadang-kadang orang suka gitu. Subhanallah, Subhanallah, Akbar, Allah, Akbar, Allah, Akbar. Gak ada di hatinya itu. Nah gitu. Jadi gak tau juga nih makna yang lo ucapin nih sebenernya apa. Tujuannya apa gitu. Sekedar zikir. Hanya sekedar zikir. Tapi ternyata gak. Jadi kayak kita berdoa juga kan. Misalkan ya Allah kasih aku ini nih ya. Udah ya udah amin. Kan ada yang kayak gitu juga kan Kak. Nah disitu tuh dikasih tau nih. Jadi kalo disaat kita lagi ngomong Subhanallah. Kita rasain semua rasa sedih. Sakit kita. Gitu loh. Apapun yang kita rasain. Dan rasain Allah tuh bener-bener ada disaat kamu tuh lagi ngomong Subhanallah ke Allah. Gitu loh. Iya. Jadi rasain. Rasain semua sakitnya. Rasain. Ngomong sama Allah disaat kita zikir itu Subhanallah. Bener-bener dirasain. Hmm. Disaat kita mengucap Alhamdulillah. Rasain semua nikmat yang pernah Allah kasih. Beautiful. Hmm. Gitu loh. Semua nikmatnya jangan lupa. Walaupun kamu dikasihin ujian. Nikmatnya tuh yang dulu-dulu semuanya nih yang pernah kamu yang dikasih sama Allah. Hmm. Aku rasain tuh kak nikmat. Punya anak-anak yang sehat. Nikmat bisa dikasih liburan kayak gini. Semua nikmatnya tuh aku rasain kak. Hmm. Disaat aku zikir Allahu Akbar. Rasain kebesaran Allah tuh bener-bener ada. Ya. Dan itu harus kita rasain. Kita bener-bener koneksinya tuh ibaratnya kalo wifi nya. Iya. Koneksinya gak pas. Kan jadinya aduh ngadet-ngadet nih gitu. Iya. Nah itu tuh harus bener-bener pas gitu kak. Hmm. Bener-bener ngerasain. Dan disaat kita berdoa tuh. Minta ngerengek. Ngerengek-ngerengek nih sama Allah. Semua apa yang kau mau minta nih. Ternyata minta semuanya. Dan disaat itu kak. Aku sadar bahwa. Oh ini cara Allah disaat aku dikasih sakit. Biar aku tau nih yang aku gak tau semuanya. Wow. Cara ibadah yang bener nih gimana. Ya. Yang baik nih gimana. Biar koneksinya tuh lebih baik lagi sama Allah. Bahkan. Aku sampe nyari tau. Aku nih orang yang kritis gitu kan kan. Ya Allah. Kan aku tadi cerita. Kalau aku tuh selalu ngomong langsung gitu. Kayak aku anggap sahabat gitu. Allah tuh bener-bener jadi sahabat. Ya Allah. Katanya gak ada. Kan capek nih sakit. Ya. Sakit nih capek ya Allah. Sakit aku nih capek banget gitu. Katanya gak ada penyakit ya. Gak ada obatnya gitu kan. Semua penyakit ada obatnya. Tapi kok ini aku sakit-sakitan terus ya ya Allah gitu kan. Ya. Minum obat sampe capek ini segala macem gitu kan. Terus tiba-tiba. Aku tuh kan baca Al-Quran tuh sekarang. Emang kita harus paham kak. Memahami. Itu artinya aku baca kak. Aku tuh bisa merinding semerinding-merindingnya. Kalau kita baca Al-Quran tuh. Semua yang ada di hidup ini. Itu semua ada di situ gitu. Wow. Tau maknanya ya. Dan maknanya tuh ada. Jadi kita gak hanya sekedar ngaji. Ya. Baca. Kita tau artinya. Terus. Pas aku lagi baca. Disitu aku baru tau kak. Bahwa. Oh. Ternyata. Obat kan dibilang. Semua penyakit itu ada obatnya. Obatnya tuh ada di Al-Quran kak. Come on. Ya. Obatnya ada di Al-Quran. Dan ini kisah nyata yang bener-bener aku alamin ya kak. Hmm. Suami aku tau banget. Sampai dikasihan banget. Mungkin ngeliat aku sakit. Tiap malem bangun sesek nafas. Tangan dingin. Harus ini masuk rumah sakit lagi apa segala macem. Capai kayak gitu terus. Tiba-tiba. Ada lagi Ustadz Adi Hidayat. Tiba-tiba lu kan ngomong. Capai nih ya Allah sakit gitu kan. Muncul lagi. Muncul lagi kak. Ya. Aduh kok gak mungkin gitu kok. Kayak muncul udah terus. Muncul. Ada doa. Tiba-tiba disitu Ustadz Adi Hidayat tuh ngomong. Gak ada penyakit tuh ya gak ada obatnya. Semua penyakit tuh ada obatnya. Kayak. Bayangin kak bisa gitu. Kayak dijawabnya tuh melalui begitu. Ya. Jadi ada satu doanya Nabi Ayub. Itu kalo seandainya kita baca setiap hari. Itu semua penyakit katanya. Bakal sembuh kak. Wow. Penyakit apapun itu yang orang derita. Sekeras apapun sakitnya. Bakal sembuh. Kalo kita bener-bener. Amalinya tadi. Zikirnya yang bener. Tau artinya. Paham. Ya. Kita bener-bener rasain rasa sakit kita. Dan kita memohon gitu loh. Atas semua kesembuhan. Nah aku coba itu. Aku zikir itu tuh. Aku lakuin kak. Wow. Masya Allah tabarak Allah. Tadinya tuh aku minum obat terus kak. Itu sampe asisten aku tuh ada. Obat aku tuh sampe banyak. Dia sampe kasian ngeliat aku. Kira. Obatku tuh banyak banget kak. Jenisnya tuh macem-macem. Sampe yang kayak. Minumnya tuh sampe mau muntah. Banyak banget gitu. Dan tau gak kak sekarang. Aku udah gak minum obat sama sekali. Ngelakuin satu pun aku gak minum. Dan ternyata. Di luar ada. Maksudnya kayak. Ibaratnya kita berdoa. Kita harus ada ikhtiarnya inget. Ibaratnya gini nih. Lo udah doa. Minta sama gue sehat. Tapi kenapa lo masih minum obat gitu. Nah gitu. Terus udah kayak. Ibaratnya gini loh kak. Ya Allah. Jangan aku kesembuhkan penyakit gerdku. Misalkan gitu. Tapi lo minum soda. Nah itu kan lo cari penyakit. Ya. Kan lo kalo doa itu harus balance sama lo ada ikhtiar. Ya. Nah ikhtiarnya adalah lo. Lo jangan lakuin dong. Apa yang gak dibolehin dulu nih. Gitu kan. Ya. Kayak gitu. Jadi ya ternyata harus balance gitu. Nah setelah aku balance. Aku lakuin zikir itu terus. Aku zikir, zikir, zikir itu. Dan ternyata. Alhamdulillah Allah kasih aku bener-bener gak minum obat kak. Padahal nih tanyain dia. Kerjaannya. Pokoknya sampai rumah sakit tuh. Sampai udah apal aku yang. Sakit lagi ya bu. Udah gitu lagi. Udah sampai kayak gitu kak. Menurut dokter. Aku tuh gak bisa lepas obat dulu. Gila. Itu muzizat banget. Ya. Apa yang lo rasain ketika lo deket dengan Tuhan gitu kan. Hidup jalan Tuhan. Ya berarti mungkin dari apa cerita virus. Atau mungkin yang aku alamin juga. Berarti yang kita rasain adalah kita dapet banyak petunjuk. Dan ketenangan hati sih. Kayak aku pun yang tadi aku hampir gak percaya agama. Gara-gara masalah-masalah dulu. Akhirnya aku berusaha nyari. Itu kan kalau gak Allah menggerakkan. Kita diantar ke tempat yang tepat. Ya berarti kita mungkin akan salah jalan. Tapi kan Allah menunjukkan gitu kan. Mungkin sekarang aku lagi punya masalah. Atau virus. Atau siapa pun punya masalah. Tapi. Ya kita pasti pernah lepas dari masalah. Dan akhirnya bahagia kan. Ibadah paling tinggi itu adalah. Berbaik sangka. Baik sangka. Dan yang terburuk adalah. Putus asa. Baik sangka gak hanya sama Allah ya kak. Sama manusia juga harus. Aku tuh ngerasa gini kak. Ini jujur ya. Ini gak tau kenapa Allah kasih aku tuh. Aku udah masuk ke kategori gini kak. Jadi kalau kayak ada sesuatu hal yang gak enak gitu ya. Masalah gitu ya. Ada masalah. Itu aku kayak ngerasa. Allah tuh bener-bener ada sama aku. Jadi kayak aku senyum gitu. Oh yaudah gitu. Yang kayak. Ya ngapain takut. Nanti pasti diselesain kok. Maksudnya kalau kita ambil hikmah. Sesuatu hal yang baik dan positif. Kita nyari yang baik. Insya Allah Allah akan kasih jalannya gitu kak. Dulu aku masih berdoa. Kasih aku kaya raya. Iya. Kasih aku ini. Kasih aku itu. Tapi sekarang doa aku kak sama Allah. Ya Allah. Kasih aku iman Islam yang baik gitu. Kasih aku ketenangan hidup. Iya. Kasih aku rezeki yang cukup. Karena gini kak. Kalau kita bilang. Kita gak bilang. Kasih kita rezeki yang cukup. Kita gak akan ada ngerasa puas. Terima kasih. Tervang. Sau元 rugby. Terima kasih.